Baik, perkenalkan nama lengkap saya Mersia Najidia, mahasiswa jurusan sosiologis semester 5 kelas B. Di sini saya akan presentasikan hasil review buku ketiga tentang kontrol sosial dan gerakan antisosial oleh Louis A. Fernandez. Yang pertama-tama saya akan bahas tentang protes, kontrol, dan kepolisian. Pada tahun 2002, pusat kota Washington sangat sepi. Itu terjadi selama protes dan moneter internasional atau IMF. Semua itu terjadi karena selama beberapa hari, polisi telah memperingatkan warga untuk mengunci diri karena pengunjung rasa yang kejam dan anarkis akan segera turun ke jalan. Dan di awal tahun 2001, gerakan anti-globalisasi masih digairakan dari protes besar Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO pada tahun 1999 di Seattle dan beberapa demonstrasi massa yang terorganisir dengan baik di Washington, Praha, Genoa, dan Quebec. Akibatnya, pemikiran radikal menjadi cheat sesaat di beberapa kalangan dengan kaum anarkis dan kolektif radikal lainnya bermunculan di seluruh Amerika Serikat. Protes massa menjadi konfrontatif seperti yang terjadi pada tahun 60-an dan pada tahun 70-an dengan aktivis muda menolak untuk mematuhi izin protes dan secara terbuka menentang pihak beronang di jalanan. Pada tahun 1960-an, Komite Koordinasi Non Kekerasan Mahasiswa atau SNCC memaksa masyarakat kita untuk menghadapi segregasi dan ketidaksetaraan rasial dengan menggunakan taktik konfrontatif tetapi damai. Namun 40 tahun kemudian, Amerika Serikat tampaknya bergerak ke arah penindasan terhadap perbedaan pendapat dan praktik politik lainnya meskipun praktik-praktik ini menentukan demokrasi kita. Saya berasumsi bahwa negara dan agennya bertindak dengan sengaja dan dengan pemikiran mengembangkan taktik dan teknik untuk mengendalikan mereka yang menentang otoritas. Seperti pengunjuk rasa, negara menyelesaikan dan mengeksploitasi peluang sesuai keinginannya. Konflik adalah teori kontrol sosial terakhir yang saya bahas di sini. Yang berasal dari analisis Marxis, teori konflik melihat kontrol sosial terutama sebagai dominasi kelas yang artinya ia menulat gagasan bahwa hukum dirancang untuk melindungi hak-hak semua ongkota masyarakat tertentu. Sebaliknya, para pendukung berpendapat bahwa hukum dan kepentingan kelas dominan atau hegemonik mendorong kontrol sosial pada tingkat moral dan hukum. Peran polisi dan hukum menjadi pembebanan memaksa tetanan sosial yang menguntungkan mereka yang berada di puncak hirarki sosial seperti teori pelabelan kekuasaan memainkan peran penting dalam menjelaskan kontrol sosial. Yang berikut, saya akan bahas tentang perspektif tentang pengendalian perbedaan pendapat. Menurut Thomas Blomberg dan Stanley Cohen pada tahun 2003, teori kontrol sosial bersumpel dari teori politik dan sosial klasik. Thomas Hobbes, Jeanne, Jackson, Rocio, dan John Locke misalnya berfokus pada kemunculan negara demokrasi liberal. Mereka menghubungkan kontrol sosial dengan kebangkitan seorang atau penguasa atau pemerintah yang pada prinsipnya bertanggung jawab untuk memelihara ketertiban melalui paksaan untuk mengamankan kontrak sosial. Bagi Hobbes, kontrol sosial berarti kemampuan negara untuk mempertahankan keluarga negaraan yang stabil sehingga masyarakat tidak mundur ke kondisi alam yang brutal. Teori yang lebih kontemporer melihat polisi sebagai entitas yang dirancang untuk mengurangi tatanan sosial dan mempertahankan warga negara yang stabil. Berakar dari pemikiran ini argumen bahwa polisi membantu kedaulatan untuk menghasilkan tatanan sosial yang baik yang artinya polisi sebagai badan yang mengatur tatanan sosial internal atau masyarakat. Konsep kontrol sosial dan polisi muncul pada masa transisi dari federalisme ke modernitas dan bersumber dari kebuduruan terhadap keamanan negara. Maka, pembahasan tentang kontrol sosial sejak awal telah dikaitkan dengan keamanan negara. Pada tahun 2002 dan 2003 saya berpartisipasi dalam 5 protes anti-globalisasi besar yang mencakup beberapa demonstrasi yang cukup besar di setiap acara berikut VAF di New York City pada Februari anti-globalisasi gerakan 37 gerakan. Lokasi ini ideal untuk mempelajari kontrol sosial dari protes karena selama akhir tahun 1990-an gerakan muncul sebagai salah satu tempat pertemuan kontrol dan perlawanan yang paling umum. Setelah jendela pecah pada pertempuan Seattle pada tahun 1999 dan pada pembunuhan seorang anarkis muda dalam protes Genoa atau G8 pada tahun 2001. Gerakan anti-globalisasi mulai mendapat perhatian media yang meningkat dan yang sering menggabarkannya sebagai tindakan yang berbahaya dan penuh kekerasan dan ancaman bagi pesanan publik. Menurut banyak aktivis gerakan globalisasi ekonomi adalah penyebab utama masalah global dan globalisasi ekonomi memaksa globalisasi ekonomi. Jadi tidak mengherankan untuk mengetahui bahwa mulai akhir tahun 1990-an gerakan anti-globalisasi berkumpul sekitar pertemuan WB, IMF, WTO, VEF, dan G8 sebagai lokasi protes. Para sarjana dan aktivis sering menyebut gerakan tersebut sebagai gerakan-gerakan karena keluhannya sangat luas dan meluas. Oleh karena itu, sebelum melakukan analisis tentang kontrol sosial, kita perlu memahami struktur organisasi G30S sebagai rencana aksi protes. Semua peristiwa protes yang saya ikuti untuk buku ini terjadi setelah 11 September 2001. Meskipun masih terlalu dini untuk diceritakan, protes ini mungkin menunjukkan tren penurunan dalam siklus protes yang lebih besar dari gerakan di Amerika Utara. Namun demikian, mereka penting dalam studi tentang kontrol sosial. Mengingat kehadiran polisi yang meningkat sebagai akibat dari perang melawan teror, undang-undang terorisme yang diterapkan pada pembangkang dan persepsi publik tentang protes. Pada November 2004, Kawasan Perdagangan Bebas Amerika atau FTAA bertemu di Miami, mewakili 34 negara dari Amerika. Menteri Perdagangan Nasional bernegosiasi untuk menghilangkan hambatan perdagangan dari investasi pada hampir semua barang dan jasa yang disediakan di mana saja antara Kanada dan Tierra del Fuego. Ribuan pengunjuk rasa juga melakukan perjalanan ke Miami untuk mengungkapkan perbedaan pendapat dengan alasan bahwa perjanjian semacam itu tidak demokratis, merusak undang-undang dan ketenaga kerjaan serta lingkungan. Departemen Kepolisian Miami Dadeh bekerjasama dengan puluhan lembaga pendegak hukum lokal, negara bagian dan nasional menyambut pengunjuk rasa dengan kekuatan yang tegas dan pada 15 Oktober 2003, Komisi menerima salinan alternatif undang-undang protes dan mengesahkannya dengan perubahan. Meskipun besar tidak terlihat oleh media, ulama gerakan sosial dan publik bentuk kontrol hukum yang lunak ini jika dibiarkan akan terus merugikan aktivis sambil secara signifikan membatasi perbedaan pendapat. Demikian hasil review yang telah saya kerjakan. Saya ucapkan terima kasih. Sekian.